Di tengah tren dekorasi hunian yang semakin digemari, bisnis kerajinan makrame mulai menuai banyak keuntungan. Seperti yang digeluti seorang gadis di Jombang, Jawa Timur. Seni kerajinan merajut benang yang sedang viral ini bisa menghasilkan pundi-pundi uang meskipun awalnya hanya untuk menghias kamar pribadi. Beginilah aktivitas Janatul Firdausi Nuzula, warga desa Bandung, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang yang membuat kerajinan makrame berbahan benang. Sejak beberapa bulan, seni kerajinan merajut tali atau benang ini sedang tren untuk dekorasi rumah. Meski terlihat mudah, namun seni kerajinan makrame membutuhkan ketelatenan lantaran jika salah sedikit akan mempengaruhi hasilnya. Kerajinan makrame digeluti Janatul sejak perkuliahan di kampusnya diliburkan karena pandemi corona. Untuk mengisi waktu luang, gadis berkerudung ini iseng ingin mendekorasi kamarnya dengan teknik kerajinan makrame. Biasanya, kerajinan makrame dibuat untuk dekorasi interior maupun eksterior seperti hiasan dinding, cermin, pot bunga hingga tas. Sedangkan untuk proses pembuatannya tergantung dari tingkat kesulitan. Jadi inisiatif pengen buat, bukan buat dekorasi kamar, terus disupport juga sama teman-teman, disupport sama keluarga juga. Terus bahannya tali benang, ada di toko benang kayak gitu, kraf-kraf. Sudah berapa varian yang sudah dibuat? Lebih dari 20 varian lah. Proses pembuatannya makan berapa lama itu? Tergantung sama kemudahan sama kesulitan produknya. Kalau yang muda kayak pot gantung gitu, sehari bisa lebih dari semua. Untuk harga satu kerajinan makrame dibanderol mulai harga 20 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah. Sedangkan konsumen kerajinan makrame selain dari jombang, juga luar pulau seperti Padang, Kalimantan hingga Bali. Dari Jombang, Roni Hartomo, Pelaporkan. Selamat menikmati.